Oh udah, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Akhirnya kita bertemu lagi Ci, udah mau almost two weeks Kita gak ketemu Akhirnya ketemu dan Kemarin kita udah bahas-bahas Komunitas-komunitas Yang seru di Semarang Dan malam ini Kita juga Kedatangan gestar Jangan dikasih liat dulu, gak boleh, gak boleh Surprise Oke, teman-teman Pasti udah pada denger sebelumnya tentang Cosplay Nah, jadi Pada malam ini Kita akan discuss atau chit-chat Ngobrol enteng sama mas-mas dan bamba Yang ganteng dan cantik ini Kita sambut dong Teman-teman Cosma Dari Semarang Tunggu tangan dulu Tunggu tangan dulu Halo, 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 halo Halo Udah Udah Oke, pokoknya kita Cicet biasa aja Nanti kita bakal ngobrol tentang Cosplay di Semarang Terus Histori-nya seperti apa Lebih kesantai aja Terus Kita perkenalan dulu Mungkin teman-teman Yang suka Dan sudah Lama berkecimpung Di dunia cosplay Semarang Udah gak asing Dengan wajah-wajah ini Sebelah saya Cicet Oke Kita kenalan dulu Dari yang paling ganteng Sebelah kiri sini Silahkan Nama Udah berapa lama Di cosplay Silahkan Oke Namaku Michael Aku sudah Dari 2013 Akhir Mulai cosplay Dan Masih aktif Sampai sekarang Sampai Udah Itu Oke Lanjut Halo Nama aku Vi Biasa orang Pada saya Nama Vi Jelas daripada Kalau nama panjangnya Dikut Kepanjangan Iya Kalau aku cosplay Mulai dari Tahun 2012 Sampai sekarang Masih cosplay Ya Gitu aja lah Oke Silahkan Yang paling ujung Halo Temannya Kipai Biasa Kipa 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 Kalau seharusnya Sudah dapat Backroom Yang mereka Sampai Support Dan lebih Selain Banyak Banyak Gitu Oke Gapada kenal Mau kamu tanya Ini kameranya Gak otomatis Gitu ya Oke Udah pada Lama berarti Gitu Kira-kira Ada 2012 2013 Ya Ini Aku mau nanya Buat Teman-teman Sendiri Gitu Sebelum Aku tanya Story Lebih lanjut Ya Mungkin Dari Mas Aku panggil Michael Ya Dari Mas Maik sendiri Kira-kira Alasannya apa sih Maksudnya kenapa Pertama kali Tertarik Sama dunia cosplay Mau nyoba Kenapa Terus Ada yang ngajak Misalnya teman Atau dari Film Kartun Ada alasan tersendiri Gak Untuk Mas Maik Alasan tersendiri Si Awal cosplay Tadinya Iseng-iseng Iseng-iseng Di kasih tau Teman Eh coba Dung Kamu cosplay Ini Gerculan Sih Teman Aku Itu Cosplay Lama Lama Dia Suruh Coba Soalnya Awal Kan Dulu Yang Cosplay Pertama CV Dia Gak Yang awal Mulai Kompetisi Juga Aku Masih Awal Belum Mulai Kecembung Cosplay Tapi Karena Mau Tertarik Dan Misalnya Dia Ajakin Yuk Apa Misalnya Dikasih Arahan Coba Kamu Cosplay Ini Kalau Cosplay Ini Kamu Beli Bikini Terus Nanti Bikini Ini Ya Belajar Awal Emang Susah Tapi Terus Nyoba Agarnya Ketagihan Sampai Kompetisi Sampai Ketanggian Gitu Ya Gitu Udah Ketanggian Kompetisi Juga Tapi Kita Bicara Prestasi Nanti Oke Mungkin Kalau Mbak V Silahkan Alasannya Terjun Ke Dunia Cosplay Kalau Aku Pribadi Sebenarnya Enggak Tau Cosplay Itu Apa Cosplay Apa Sih Aku Cuma Taunya Oh Anim Doremon Atau Apa Gitu Kan Lalu Dia Tiba Menyarankan Udah Kamu Kosplay Tifa Memang Cosplay Pertama Aku Ada Tifa Itu Sendiri Terus Karena Memang Aku Demen Naik Panggung Maksudnya Suka lah Perform Di Panggung Boleh lah Sebagai Sarana Buat Menularkan Bakat Menularkan Passion Jadi Mulailah Terjun Di Dunia Cosplay Dan Tanya Aku Mau Cosplay Aku Harusnya Langsung Perform Sampai Sekarang Berhujung Dengan Perform Terus Ketagihan Juga Mas Er Mungkin Punya Alasan Mas Awalnya Iseng Terus Kebetulan Ketemu Orang Iseng Juga Yang Di Pojok Tadi Diajakin Perfom Untuk Ngejob Juga Di Luar Kota Sampai Sekarang Lebih Ke Cari Temen Baru Sih Tujuan Ya Betul Soalnya Enak Juga Punya Komunitas Kalau Dulu Dia Teracun Nih Teracun Kena Racun Orang Iseng Juga Jadi Tunggu Iseng Oke Berarti Alasannya Kurang lebih Gara Gara Tertarik Terus Apa Ya Pengen Tau Lama Lama Jadi Ketagihan Oke Sekarang Kita Berbicara Sejarah Nih Aku Aku kan Aku tahu Cosplay Tapi aku hanya Sebatas Tau aja Nggak Sampai Yang dalungin Banget Kayak gitu Nggak juga Untuk Sejarah Sendiri Aku pernah Dengar Apakah Cosplay Itu Hanya Dari Jepang Orang Dari 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 Cosplay Sejarah Mas 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 Kalau Sejarah Cosplay Itu Sendiri Sebenarnya Awal Itu Malah Dih Ambed Dari U.S. Cuman Memang Karena Kenapa Orang Tau Jepang Karena Mungkin Penggiatnya Untuk Cosplay Sendiri Aning Itu Kan Otomatis Kita Memang Cosplay Memang Ada Karakter U.S. Juga Iron Man Marvel DC Dan Lain Lain Cuman Memang Cosplay Itu Costume Play Jadi Costume Dan Bermain Bermain Dengan Costume Kayak Gitu Kalau Awas Dari Malah Dari U.S. Orang Orang Kenalnya Kenapa Jepang Yaitu Sekali Lagi Karena Aning Itu Diri Game Game Rilis Kan Memang Dari Jepang Ya Gitu Misalnya Aku Perform Terus Aku Pake Costume Gatot Kaca Itu Tetap Bisa Dibilang Cosplay Oh Bisa Dibilang Cosplay Itu Mending Cosplay Itu Kan Memerankan Suatu Karakter Baik Dari Tingkah Lakunya Dari Atas Sampai Bawah Itu Semua Harus Ditampilkan Berarti Gak Ada Keterbatasan Ya Gak Ada Gak Harus Dari Jepang USA Gitu Enggak Dari Indonesia Sendiri Ini juga Sering Mas Di WCS Tahun Tahun Berapa Itu Ada Malah Nambilin Dari Cerita Bali Cuman Memang Itu Adeptasi Dari Anem Cuman Diambil Dari Dari Bali Berarti Kalau Sejarah Masuk Indonesianya Pertama Kira Kira Tahun Berapa Kalau Masuk Nggak Tahu Saya Saya Kurang Tahu Tapi Kalau Di Semarang Itu Dari 2004 Sudah Dari Itu Dari Event Itu Pun Aku Tahu Dari Istilahnya Pendahulu Pendahulu Yang Seorang Yes Itu Dulu Cosplay Itu Masih Sebatas Kaya Udah Pake Baju Jalan Jalan Perfume Itu Belum Ada Cuma Baru Ada Ya Ada Lagu Jalan Kaya Catbox Kaya Gitu Kaya Cuma Memam Menyerahkan Kostum Yang Kaya Zaman Dulupun Brik Itu Belum Ada Pakainya Rambut Sepersasas Terus Banyak Yang Nggak Make Up Juga Jadi Masih Kostum Seadanya Kan Masih Itu Adaptasi Namanya Meningkat Terus Itu Kalau Misalnya Cosma Itu kan Dia Wadahnya Semarang Kalau Indonesia Sendiri Ada Wadah Yang Mempersatukan Brik Ada Cosplay Indonesia Tetap Ada Memang Terbagi Dari Tiap Atas Cosplay Surabaya Cosplay Malang Cosplay Semarang Jadi Tapi Tetap Nantinya Kalau Misalnya Event Sam Kan Nggak Mungkin Juga Misalnya Semarang Pas ada Event Gede Juga Banyak Orang Luar Pota Yang Dateng Apalagi Kalau GS Sampai GS Yang Luar Lagi Pernah Sampai Orang Surabaya Orang Sakata Bandung Mampir Kita Kemudian Kemarin Terakhir Event Di Trans Studio Menjurnya Selfie Tapi Nggak Ada Lomba Cuman Workshop Dari Aku Juga Ada Post Tapi Nggak Dilombakan Modelnya Base Dari Judges Jadi Nggak Perform Tapi Cuman Memeranggakan Itu Sampai Ada Orang Banten Dateng Ujung Teman Aku Mampir Tanggal 31 Kemarin Nama Organisasinya Semuanya Untuk Satu Coast Indonesia Nggak Ada Cuman Kita Terikat Satu Lain Apalagi Bagi Teman Teman Yang Udah Pernah Terjun Di Kompetisi Yang National Class Itu Yang Aku Seperti Dari Kompetisi Itu Kita Saling Dekat Saling Kenal Saling Ya Kalau Ada Yang Dateng Kita Sambur Ya Gitu Terus Aku Tadi Dengar Kata-kata Workshop Nah Aku Kau Workshop Lain B-Boy Hobi Itu Workshop Kelas Ya Kita Melakukan Teknik Untuk Gimana Caranya Nari Gitu Kalau Kau Sebelah Sendiri Workshop Model Gimana Nah Ini Tergantung Workshop Gimana Tapi Kepetulan Tanggal 31 Kemarin Aku Ngasih Workshop Ke Event Tersebut Adalah Workshop Untuk Perform Jadi Stage Perform Gimana Pertama Terus Apa Yang Harus Dilawakan Dan Disiapkan Saat Perform Terus Perform Itu Harus Gimana Mau Mulanya Gimana Aku Kemarin Jelasin Workshop Gimana Perform Pertama Biar Orang Taku Tahu Ini Aku Ngapain Nanti Musik Distyle Satu Gimana Ngapain Kadang Ada Orang Yang Bingung Kemarin Aku Ngasih Workshop Ada Banyak Bikin Kostum Mungkin Dulu Pernah Ada Semarang Dulu Belum Kisah Bikin Kosong Sendiri Ya Lihat Dia Juga Tau Cara Finishing Ngecat Gimana Finishing Lapis Kulit Gimana Loh Cara Ngebenduk Gini Bentuk Aneh Aneh Gimana Kok Bisa Nempel Di Apa Pinggang Nempel Gimana Kita Tunggak Loh Tapi Karena Dengan Workshop Itu Yaitu Semacam Share Ere Sebenarnya Awalnya Lebih Teknis Terus Perform Kita Bincara Perform Dan Kenanya Masker Dulu Yang Jauh Kita Bincara Soal Perform Berapa Kali Perform Post Dari Semacam Ada Lagu Terus Kita Mulai Lagunya Ini Ada Skenaryonya Terus Cuman Gerak Mulut Aja Itu Seperti Itu Mungkin Bisa Dijelas Jadi Sebelum Sebelum Kita Perform Kita Nyiap Script Nya Dulu Sebelum Kita Mau Ngapain Battle Nya Gimana Berapa Detik Nanti Efek Nya Efek Battle Nya Gimana Pasti Kita Prolis Dulu Di Script Dan Diuji Dengan Latihan Habis Itu Kita Isi Background Musik Dengan Cara Dubbing Dulu Dubbing Jadi Dubbing Dubbing Terus Skenaryonya Terus Nyari Efek Efek Seempat Efek Pedang Ting Ting Nah Itu Juga Perlu Kalau 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 Neleset Juga Minus Point Jadi Kalau Pas Kan Enak Lihatnya Wah Keren Keren Kali Jadi Terus Seki Fak Seki Seki Storynya Juga Terus Oke Gak Cuma Battle Battle Aja Jadi Harus Ada Jam Hanya Juga Ada Paget Misalnya Dari Story Kita Harus Sama Cerita Asli Atau Bisa Diluar Itu Kebanyakan Sama Dengan Cerita Asli Terus Semir Mungkin Cuma Biasanya Ada Tergantung Perluan Ada Yang Buat Hiburan Aja Jadi Diubah Dikit Kalau Buat Lomba Harus Sama Oke 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 Sip Aku Mau Ingetin Dulu Sama Teman Teman Kalau Ada Teman Teman Yang Mau Nanya Soal Cosplay Langsung Diketik Aja Disini Samping Ketik Tanya Apa Aja Bebas Mau Serius Mau Tanya Gak Serius Gak Apa Tanya Mas Tanya Jomblo Apa Engga Itu Boleh Ini Gak Jomblo Ya Berdua Ini Gak Jomblo Kelihatan Dari Bajunya Kokol Soalnya Silahkan Kalau Tanya Bebas Nanti Akan Kita Buka Selesai Tanya Jawab Oke Terima kasih Oke Lanjut Lagi Untuk Mbak Fy Dek Kalau Tadi Aku Ada Dengar Dari Penilaian Ada Sound Effect Dan Selain itu Yang dinilai Di Performer Sekala Itu Apalagi Orang Yang Mau Ke Klas Itu Maksudnya Kalau Performer Skala Nasional Itu Itu Yang dinilai Pertama Adalah Kesiapan Kostum Kostum Sudah Lengkap Bagus Pemilihan Bahan Kayak Gitu Dan Biasanya Kostum Itu Penilainya Adalah Sekitar 50 Sampai 60 Persen Dari Total Keseluruhan Performance Ya Dan Biasanya Story Itu Paling Sekian Persen Ada Sound Itu Sekian Persen Sound Dan Apalagi Ya Banyak Sih Sebenarnya Waktu Aku Jadi Juri Itu Forum Penilainya Bener-bener Banyak Sampai Aku Bingung Ini Harus Nilainya Kayak Gimana Pokoknya Aku Gak Bisa Derasi Tapi Yang Pasti Banyak Banyak Aspek Nilai Tapi Yang Misalnya Utama Itu Kostum 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 Misalnya Aku Nih Aku Mau Ikut Kostplay Terjun Kompetisi Harus Sebenarnya Itu Harus Diperluin Karena Itu Termasuk Nilai Performance Namanya Gestur Di panggung Kimik Dimana Kamu Bisa Menampilkan Karakter Itu Sendiri Itu Termasuk Penilaian Plus Apalagi Kalau Kamu Bisa Men-interpretasi Karakter Dengan Sangat Bagus Mainmu Performnya Enak Banget Dilihat Juga Enak Dikmati Penonton Itu Nilainya Plus Plus Ya Ini live Gak bisa Di-edit Oke Aku Tanya Satu-satu Lagi Kira-kira Sejauh ini Udah cosplay Beberapa Kali Kan Udah Banyak Banyak Kali Karakter Yang Paling Disenengin Yang Paling Agur Banget Karakter Satu-satu Silahkan Siapa Dulu Share Dulu Siapa Kena Jelaskan Karakter Kalau Yang Aku Banget Katanya Teman-teman Siapa Itu Perang Lima Perangnya Di Jepang Menurut Historinya Jepang Yang Yang Bikin Authentic Katanya Teman-teman Kepisnya Ini Saya Jelaskan Tenggak Cukul Yang Atau Yang Marvel Itu Falcon Falcon Oh Iyai Kirip Kan Kayaknya Bisa 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 Lanjut Lanjut Kalau Aku Memang Yang Paling Mengenal Karakter Yang Suka Lha Suka Banget Itu Erza Dari Animu Fairytale Itu Karakter Yang Kita Performing Saat Di Karakter Jelaskan 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 Fernandes Fairytale Kenapa Kenapa Karena Project pertama Dan Berhasil Aku Bawakan ke Nasional Dan Masuk ke Jakarta Dan Jakarta Dapat The best performance Suka banget Disitu Aku Explore Waktu Waktu Banget Upgrade Dari Waktu Ke Jakarta Sampai Latihan Pulang kerja Latihan Terus Sampai Gimana Bisa maksimal Suka banget Karakternya Itu berarti Emang paling kena banget Ya soalnya Emang historical juga Ya Nah Dibawa ke luar negeri Katanya Kita berbicara prestasi Sekarang Oke mungkin Bisa disebutin Prestasinya apa aja Terus Sampai tingkat Apa Terus Hadiahnya berapa Hadiah Lupa Oh Hadiahnya udah habis Kayaknya Kalo Mas Maik dulu Dikut apa aja Kalo Kalo saya sendiri Sebenernya Cosplay Dismarang itu Dari 2014 Sampai 2016 Hampir Semua Tidak Gantian 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 Kalo Sampai 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 di atas panggung, tapi di belakang panggung jadi satu tim itu yang dibawa, dua pemain di dua helper oh gitu, berarti itu temanya sesuai dengan karakter yang dibawain dua itu misalnya kayak Roman & Juliet, berpasangan, kayak gitu oke oke oke, kayak tadi Erso Jelel itu di tingkat apa tuh mas? kalau Sumarang sendiri banyak sih ada dari Piala Walpota sampai ke Gubernur tuh ada, sampai dari yang kecil juga ada kayak lomba-lomba SMA atau di kampus-kampus gitu kan terus akhirnya loncat ke kelas itu sendiri nyoba kelas, waktu itu belum tahu terus tuh sampai ke Jakarta, aku belum tahu waktu itu tahunnya, oh habis benar, kemenang ya, dapet hadiah, mereka mudah gitu ternyata abis itu langsung disuruh lanjut ke Jakarta baru itu dijelasin sama mentor aku, kalau ini kelas itu gini-gini-gini ini pas beruntungnya aja, kalian bisa ngelos baru dijelasin disitu, aku baru enggak kalau, oh ternyata ini tingkat nasional ini tuh, lanjut lagi ke beberapa bulan kemudian itu ke final itu sendiri habis itu aku mulai dari itu, keinginan untuk berkompetisi di nasional dan mewakili Semarang bawa nama daerah itu sendiri jadi mengebu-gebu, jadi dari 2000 tapi itu memang kebetulan setahun sekali ya itu event gitu jadi benar-benar harus prepare, nyiapin dengan baik dan perima? ya harus dalam keadaan perima banget oke gitu sih thank you thank you kalau tapi mungkin bisa diceritain dikit sama prestasi kita ini sama, karena kita selalu perform bareng dari awal? oh iya dari awal memang bareng, tapi sempet aku perform satu dua kali sama partner cewek dan kita bawa ke Jakarta, karena emang itu enggak ada regional, itu namanya AFA anime festival Asia dan itu biasanya dari Singapur, dikirimnya ke Singapur malah kalau ini tangan? enggak, tapi kita waktu itu kebetulan ya cuma sampai Jakartanya aja sih enggak sampai ke Singapur pas apes ya pas ada kompetitor yang bagus ya oke cuma kalau dari apa namanya prestasi yang paling mengenang sih ya cuma yang di kelas Jakarta tahun 2015 itu yang paling mengenang sekali karena kita bener-bener newbie dan enggak tahu sama sekali dan kita bener-bener dibawa ke situ itu green greeny banget pokoknya serba wow kayak gitu baru tahu itu Semarang itu oh ternyata ada yang lebih hebat lagi ada yang di atas langit masih di langit kalau dulu kan kita menganggapnya di Semarang ah kita menang terus enggak tahu sampai ke Jakarta dulu kita kok kalah ya jadi memang sempet shock cuma itu shock yang membangun sih sebenarnya dan sampai sekarang ya masih bercita-cita untuk ke Jepang itu sendiri ya masih mengejar rahimbyan itu amin segera terkejar rahimbyan ya amin oke lanjut oh iya oh iya kalau prestasi sih eh seringnya membantuin mereka ya dulu kalau eh kalau prestasi individu ke ala kuali kota sih paling paling tinggi oh di gedung wanita di gedung wanita waktu itu tahun berapa ya eribu 2015 beneran 2015 hmm itu baru itu Aceh sih itu karakternya waktu itu bawain kakaknya Katara oh yang hitam bau bumerang soka iya soka 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 kita kasih tepuk tangan dulu dong ternyata mereka punya prestasi yang segudang dan kita harus super siap juga oke buat temen-temen nak nanyetin lagi kalau yang mau nanya silahkan tanya seputar apa cosplay atau apa kayak pertanyaan yang terserah lah mau nanya langsung ketik aja nanti bakal kita tanya udah inget nanya belum pak belum tanya jangan pelit cuma ngetik doang kakakak 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 oke lanjut lagi nih ada gak kendala-kendala ketika kalian perform atau lomba yang lucu aku peralian di satu video aku peralian di satu video itu cosplay jadi Ultraman kalau gak salah aku peralian dia lagi berantung terus dia salto 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 terus landingnya gagal malah ketok apa itu dia program menduk gitu dan si musuhnya itu tuh kayak yoke kayak gitu padahal itu di luar skenario dan yaudah lah improvisasi gitu dan ternyata si Ultraman palanya kayak gerotak saudara-saudara kalo kejadian kayak gitu pernah sih dulu pas masih greeny itu perform kan memang kita dulu identiknya performnya yang ngartial art gitu banting-banting kayak gitu kan pernah sih sekali waktu itu ngelakuin hurricane pas hurricane itu oh iya pas hurricane itu harusnya dia melakukan gerakan yang sudah bisa dilatih lah tapi dia gak melakukan jadinya kepala aku jadinya pas jadinya pas jatuh itu kepala kan dibawah hurricane itu dia tuh kayak kepentok kayak begini ceduk gitu dan benjol habis perform benjol udah gitu aja sih kalo kalau menang ya menang tapi benjol hai benjol kalo paling lucu sih bukan waktu perform sih malah habis perform jadi habis perform iya habis perform kita tuh tubuh-tubuhan trus ada juri yang iseng ngedit pose ciuman deh jadinya padahal cowok-cowok yang gila maksud gue padahal cowok-cowok jadi dibully seminggu itu gak sih sebenernya masih gua up masih gua up masih gua up jadi kesayangan ciuman ya soalnya kebetulan ada speaker speaker nutup speaker pemainnya di belakangnya kan gak keliatan mereka ngapain kan yang satu diatasnya yaudah di edit jadi hati-hati kalau curi nyaji ya kek awal jadi hati-hati kalau curinya dia masih kalo gua sudah bicara dia bukan cast player ya, jadi gak ketemu dia iya oke, ini sekarang kita bicara karakter lagi nih, ada umumannya kan kadang gak yang karakter belum pernah kalian representasikan tapi kalian pengen banget sampai sekarang belum terwujud jadi siapa nih gua gitu, mask mic dulu oke jadi jaya mungkin kalo aku sih, sebenernya banyak sih yang paling yang paling dan sudah progress kostumnya sebenernya secret dari sholakalibur ya itu, pengen banget gitu sama kamerator VICE XL1 itu udah ready kostumnya tuh? 30% lah yang sholakalibur ya 70% lah oke, bentar lagi nih oke lanjut kalo apa api? kalo aku sih, sebenernya aku ini golongan yang tidak terlalu fans banget sama anime gak sampe, wah aku pengen ini gak, gak sampe kayak gitu tapi aku biasanya lebih tergiur dengan kostum wah detailnya bagus, detailnya rumit mau nih gua bikin, gitu aja gak sampe, wah aku mau nampelin karakter ini, enggak tapi aku lebih liat ke kostumnya aku mau liat tantangan di kostumnya, aku mau bikin gitu aja kepuasan juga ya? iya, kayak gitu lanjut mas, eh kalo saya beda dari dua ini kalo dua ini kan ngambilnya dari Jepang, dari Timur kalo aku, Jedi, Star Wars oh yang bikin Star Wars? kenapa? kenapa beda sendiri? gimana ya? udah kayak icon popnya tahun 90an gitu loh jadi kayak retro-retro Jedi, namanya accept kendalanya adalah kendalanya? iya 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 sabernya ini mahal bahannya 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 itu baru pilih kartunya belum yang lain belum gagalnya belum gagalnya totalnya sih bisa sekitar 4 4 juta sih sebenernya kalo orang cosplay itu kendalanya memang ada di biaya iya, kita cukup iya, karena kan kita mesti maunya yang maksimal kan kostumnya, kostum maksimal ini maksimal nah, kayak maksimal gitu harus butuh biaya yang besar juga nah, kendalanya di situ biasanya meskipun bikin kostumnya sendiri ya tetep ya, ada cet bahan-bahan material yang lain nah, kadang pun materialnya gak ada di Indonesia iya susahnya di situ kadang minta impor kadang di kota lain ada Medan di Bandung biasanya kontak temen sih kalo butuh eh bro, aku butuh ini betulan ya adil susah kayak cat-cat juga kan enggak di Semarang tuh banyak ya jenis cat tuh banyak di Bandung Bandung, Jakarta jadi kita kadang kemarin barusan aku minta tolong temen sih ya temen yang di Jakarta kita kirim itu kirim cat-cat juga itu kalo aku boleh tau berarti kan kalian di produksi banyak tuh itu biasanya kalian nerima untuk disewain gak? atau misalnya ada orang butuh-butuh kostum ini gitu bisa gak kalo kita sewa gitu? untuk sewa sih kita mungkin lebih ke jual kostumnya maksudnya mereka order kita bikinkan gitu tapi kalo mincemin mungkin ke temen yang deket ya kalo gak temen deket gak urani kita harus besar jadi yang terpercaya ya pasti karena apalagi kalo armor kita udah bikin presisi badan kita terus pakaian gendut yaa mas lila jadi kasi dibanget nah kalo temen kan biasanya lebih jaga uuh ini dia yang jaga wah sepupu gitu pasnya... kalo ada dengan semakin juga sempet dibintur temen sih buat acara kantor gitu kan pernah ada yang supek gitu terus dia ngelingin gitu ada tangung jawab ada tangung jawab ya orang terpercaya lah berarti saya bisa kalo maupun jalan kadang kita juga, biasanya kalau ada event, itu kita sebagai penyedia jasanya, kita jadi kayak patung, pacoran, pakai kosong, orang mau putus ya kayak gitu, biasanya disering kesitu sih, tapi kalau sewa kosong jarang, sewa jasa, kalau misalnya beli gitu, misalnya ada yang jual nggak misalnya nih mau beli kosong ranger, nggak mungkin ready sih pasti jatuhnya pre-order, kalaupun ada yang udah ready, biasanya itu dari Taobao, itu import Cina tapi kebanyakan sekarang, cosplayers memang milih import Cina, karena disambing kualitasnya mereka juga bagus, ya dan terpercayalah simple lagi, simple, pesen datang pakai, tapi kalau bikin kan kayak kepuasan sendiri, kan lebih murah beberapa orang mengerti kepuasan itu, tapi beberapa orang nggak mau capek iya benar-benar oke, kendala, pas perform ada kendala nggak? biasanya kendalanya apa? selain depan panggung mungkin ya, kalau anak-anak baru, anak-anak panggung tuh, ada kendala nggak biasanya? kendala pasti ada, misalnya, waktu perform tiba-tiba encol atau loncat salah mendarat ya, kalau dulu jaman waktu di b-boy juga sama sih ya, waktu on stage tiba-tiba kerang ya gitu lah, tetep ya kayak gitu juga nggak jauh-jauh atau mungkin waktu siap-siap itu kayaknya sudah, oh sudah oke semua, begitu sudah mau dipanggil nama timnya, tiba-tiba ada yang lepas partnya oh no, shit happen man eh nggak boleh ngomong sarang, nggak boleh ngomong sarang eh ti, nanti di sensor aja oke, berarti kendala atau pada ya Pak Rina Sarang ini, misalnya ada temen-temen nih yang lihat dan dia mau join aku tertarik untuk jadi cosplayer, caranya gimana, terus kumpul gimana biasanya, agendain apain, dan kontak kemana, atau ada di Instagram mungkin Mbak Ti kalau ada yang mau join, biasanya kita saranin, kalian datang ke event kalau misalnya kalian ketemu cosplayer, nggak apa-apa SKSD nggak apa-apa kita nggak apa-apa, kalau ada yang sampai, iyo siapa lu, nggak mungkin gitu kita ramah-ramah, biasanya kita ramah-ramah ya, biasanya kita ramah-ramah, datang aja ke event, dolan, sapa kanan-kiri, sok-sok SKSD itu, apa namanya, biasanya kita langsung ngerespon eh kamu anak tim mana, mau gabung mana, mau cosplay apa biasanya kita perawakan seperti itu sih cuma, kalau, apa, kalau soal kumpul, kayak misalnya Cosma itu cuma ada yang mengadakan gathering aja jarang, tapi kalau tiap tim kan kita nggak tahu mereka kumpulnya kapan-kapan aja cuma kalau ada yang mau gabung, itu biasanya langsung group, apa, join group Cosma, cosplay Semarang biasanya sudah ada yang langsung ngerespon, cepet kok pasti ya, cosplay semarang official iya, biasanya kalau ada yang tanya eh mas, mbak, yang di sini caranya jadi cosplayer gimana kamu datang ke event, pakai kostum aja udah kamu jadi cosplayer, Nek itu udah sesimpel itu ya iya, biar nih kalau cuma untuk fun aja nggak apa-apa tapi kalau kalian mau sampai ke tingkat taraf yang nasional itu biasanya kalau kalian butuh bantuan mentor ngasih tahu harusnya begini, harusnya begitu ya biasanya ada sih yang mau support kayak gitu kayak sekarang ini kita lagi men-support beberapa anak baru yang bukan di luar tim kita tapi kita men-support mereka yang mau ke nasional kita support dari A, B, C, D nya kita support sih oke, oke, berarti 3 kontak langsung aja ya? iya, langsung di Cosma aja, Cosplayer Semarang Cosplayer Semarang official di Facebook ya? iya, Facebook ada Instagram juga ada kan? Instagram belum ada, kita aktifnya lebih ke Facebook lebih ke Facebook ya oke, jadi so teman-teman kalau kalian yang mau tahu cosplay seperti apa lebih dalam atau mau ikutan cosplay bareng-barengnya kakak-kakak ini silahkan cek di Facebook Cosma, Cosplayer of Semarang iya bener iya, nggak pake off ya oh nggak pake off Cosplayer Semarang Cosplay Semarang official ya? official ya abisinya capek oke, belum ada yang nanya atau lupa? belum ada yang nanya? saya aja yang nanya kayaknya ya ini pertanyaan agak cepat nih jadi semacam FQH jadi kalian langsung pilih dan alasannya apa? oke, udah siap ya? siap? uji udah riap ke ujung dulu deh oke, oke pilih Naruto apa Sasuke? Sasuke karena aku loh he? karena aku loh karena aku loh jadi lu lebih di karakter aja ya kalau Naruto kan selenge-an dan susah iya jadi selenge-an tuh susah loh iya, bener jadi selenge-bener jadi selenge-bener jadi selenge-bener jadi selenge-bener susah tiba-tiba lupa abis ini bagiannya apa uuuh sering biasanya improvisasi kayak gitu improvisasi kalau gak usah improvisasi biasanya cek-cok sama partner harus gini harus gini tapi tapi biasanya kalau satu lupa yang satunya inget milih ngasih kode jump jump tangan kiri ya iya ngasih kode teling ngasih kode oke lanjut mas Mike hatihan tuh penting oh iya bener oke mas Mike oke Kamen Rider Ryuki apa Ultraman Ryuki kenapa sih bisa dibilang apa nanti suka Kamen Rider dari ketengku Ultraman sih bisa dibilang kak ya gitu lah bisa pasti oke 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 lanjut lagi maafi Oranger Pink atau Oranger Puning Pink lah kenapa entah kenapa itu identik dengan wanita dari dulu dari kecil ya kalau lihat ya Oranger Pink kadang kalau pink itu pasti cahaya iya ya kalau kuning itu kadang cowok kadang cahaya jadi pink aja oke 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 walaupun pertanyaan yang gak butuh ya mereka tetep jawab dengan antusias yang pilih bagus oke ada yang nanya apa nih tipe ada yang nanya nih oke di pencet sekarang ya langsung kak mau tanya dong sama siapa sama Mbak Fe dulu ya tipe orang yang minta foto yang paling ngeselin kayak gimana kalo gue kan wanita ya memang gue sering pake yang hitungannya sexy gitu paling parah itu pas di Jakarta 2017 aku kan pake white smith dari Ragnarok itu ada bapak-bapak ngeselin banget jadi jadi dia tuh mau foto udah gini-gini pak tolong ya tangannya yaudah pak kecempalunya kasar gitu apaan sih yaudah foto aja lah gitu temen gue juga kena kayak gitu bapak-bapak resep padahal ada istrinya loh gila saking ngefame-nya gila gak tau Jakarta yang memang kejam buat tisu lanjut mas R apa ini? sama paling ngeselin loh paling ngeselin itu kebetulan kan kalo defense ringnya pake common red tree ya jadi itu lubang matanya tuh kecil banget jadi gak bisa terus dimintain pose yang aneh-aneh jadi jadi oke lah pose set mas kameranya sini mas oh iya terus pernah satu kali diseret sini mas plus masuk parin tarik-tarik mas masuk kayaknya sengaja itu itu sengaja lah ya karena pasunya dia emang gak ikut gitu ngeliat-ngeliat dari kecil kecil banget itu kalo kalian ya misalnya kan ada yang oke ada pas tu memang pake topeng ya kebetulan bapak yang bikin ya ada yang pake make up ya kan oke itu kalian belajar gimana belajar sendiri kah atau sharing berdua dari temen enggak tukang make upnya saya oh ini tukang make upnya saudara-saudara tukang make upnya ya kalau di team ini terang-terang tadi ya karena karena itulah seringnya sih saya lebih suka yang pertopeng aja hmm tumpet-tumpet lah saya berarti biasanya berarti langsung tumpet-tumpet sama Faye ini sebenernya pengalaman paling pahit menurutku jadi tahun berapa ya 2015 kayak gak usah jadi waktu itu aku masih cosplay pake jirral itu ya waktu itu aku dimintai foto waktu sebelum perform sama setelah perform dimintai foto tuh habis itu aku oke lah cewek ya terus habis itu ganti kostum kan lepas kostum lah wig dan lain-lain terus cewek ini loh aku tadi aku pikir tuh aku lupa kalau misalnya ini cewek tuh tadi yang ngajak aku foto nah terus gantian nih aku mau foto minta foto kan ditolak men gila ya oke ditolak ditolak saudara-saudara gara-gara udah aku smack up ah oke berarti itu cewek gak tau itu cewek gak tau gak tau gak tau jadi itu oh my god oke lanjut deh tadi akhlak sempet lupa kostum kalian kan bikin bikin tulisannya beda-beda itu belajar dulu gak atau cuman dari pengalaman aja oh pertama kali aku mau cosplay aku nyewa oh ini kayak gini ya terus besok bikin sendiri atau gimana dulu kalau aku diajari sama senior yang apa aku bilang timnya udah udah itu ya udah pada bubar itu aku diajari via BBM dulu jaman dulu masih BBM aku diajari misalnya aku mau tanya pola ini misalnya pola gini kayak gini gimana mas ini gak mau gini aja gini gini kayak dia gambar diketah di foto kirim 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 ke aku lama-lama ya aku bisa explore sendiri maksudnya dia ngajarin dari hal kecil aku memang bisa explore sendiri kan juga ketemu temen-temen cosplay lain yang bisa saling ngajarin juga sih biasanya dapet ilmu dari temen-temen juga dari ya dari gingungan temen-temen ya kadang juga liat kostum bikinan temen kuas oh gini tuh caranya gitu oke lanjut kita bicara sedikit sensitif nih sih berapa sih kira-kira biaya kalo bikin kostum kalian ya range aja lah kira-kira 10 juta ke 20 juta hahaha gak sampai ya amin amin kira-kira mas kalo abis ini sih pas di kostum tuh underbushed sama high quality high quality kira2 low quality nah high quality pasti dari bahan dari bahan dari kain yang apa yang apa yang beda itu itu apa beda-beda termasuk misalnya mungkin jenis kain mungkin bahan kainnya ada yang per meter 200 ribu yang terkenal 50 ribu macam-macam padahal bisa dibilang itu warna nyaris sama tapi kadang kan kita liat kemiripannya ya dangerous misalnya hijau hija nadina ajeng muda itu panggela pasti di harga pasti sangat itu yaitu kalau yang berasal-asal enggak quality sampai yang high quality mungkin bisa dibilang sampai bikinnya lebih ceritif banget ya bisa satu kostum mungkin sampai 2-3 bulan tapi kalau yang asal-asal, kalau pas kepewet-kepewet bahkan aku kenalin kostum 4 hari janji dan budgetnya gak usah ditanya budgetnya gak usah ditanya deh jadi bahan-bahan sisa kita wakilnya tetep-tetepnya ada di kostum dan gokilnya waktu itu dan gantung tangannya dan waktu itu gokilnya ada mungkin bisa dibilang kan performenya sama temen-temen juga sih ya bisa dibilang karena perform berdua mungkin jadinya saya menghengkapi dia kostumnya bagus ya kalau itu performenya ya gitu dia ada satu men padahal cuma 4 hari balik ke skill juga ya saya bisa bikin kostum cepat cosplay pocong cepat bener lu mau perform gimana? loncat loncat susah pocong bumun, pocong ceri ceri dikasih dikasih led boleh 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 oke termasuk aksesori asesoris juga kan kayak penunjuk misalnya waktu wari jurus bisa lakuan saja otomatis kita pasti pakai led beli led kabel terus baterai di rak es juri sama saklar ya totalitas keren 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 waktu kita gak lama aku mau tanya nih untuk perkembangan cosplay di Indonesia dan Semarang khususnya kira-kira gimana kalau kalau perkembangan cosplaynya sebenernya aku dari sisi aku liat dari sisi kompetisi ya sebenernya perkembangan cosplay Semarang dari sisi kompetisi itu naik turun jadi kadang pesertanya yang mau terjun ke kompetisi itu banyak tapi kadang ya turun karena apa ya kadang mereka minder gitu loh aduh aku bisa menang gak ya melawan para-para master hitungannya kayak gitu ya karena kadang ada naik itu karena mereka merasa tertantang ah coba ah masa aku mau cosplay gini-gini aja kayak gitu jadi ya itu semua perkembangannya naik turun sih tetap produktif ya iya cuma kalau yang hanya ingin have fun itu tetap aja sama banyak enggak agak sedikit enggak kurang banyak aku banyak iya ya memang pada dasarnya kompetisi semua sama ya ada kek dan turun ya iya oke lagi nih emm sampai lupa ntar ya nyotek dulu oh iya project eh jangka waktu dekat ini ada project yang ingin dikerjakan gak itu tim atau tim dulu genesis ya oke kalau dari genesis sendiri kalau kita dari tim sebenernya kita mau ngeluarin star wars cuma untuk di luar negeri bukan di dalam berarti gimana maksudnya kita mau merambah ke luar negeri itu di SG ya nama eventnya apa comic fiesta comic fiesta kalau kalau bisa lolos ya itu kan soalnya kita mendaftaran by video ya ya harus ngirimin dulu kita like gak sih performance itu gitu akhir tahun akhir tahun akhir tahun 2018 akhir tahun 2018 ya cuma karena emm masih banyak hal yang dipersiapin ya kita pelan-pelan ajalah ya itu itu kalau dari genesis ya ya kalau pribadi kalau pribadi kita biasanya project opel sih gak pernah sendiri-sendiri itu kalau gitu gimana yang sebelah sana sama tim support oh sebenernya yang ngajakin stardust saya sih ya dia pengen dia salah satu teknikal engineeringnya kita bisa dibilang yang rakyat lag gitu ya dia mau lanjutkan ya makanya saya bilang dia tim support tim support iya iya oh pribadi oh pribadi kita memang ada project sebutin gak deh kalau sekiranya rahasia jangan deh buat sebuah kasih yang gak rahasia yang gak rahasia yang gak rahasia iya ya itu yang tadi aku soal kali pun dia jadi sofi dia sangat pul sip oke ditungu ditungu sip oke satu lagi terakhir harapan dari teman-teman pribadi sendiri ya harapan kalian untuk Cosme untuk kalau teman-teman cosplay se-Indonesia yang nonton kita kan ada 2 juta yang nonton kira-kira gimana harapannya ke depannya menurut teman-teman silahkan mas mic dulu juga harapan ke depannya sih Cosme Semarang maju ya pastinya gak gak cuman nabaya jumlah orangnya tapi ya bisa dibilang prestasinya juga nabaya pengen banget sih dalam alinan banyak yang ikut untuk jadi kompetitor di klas juga skala nasional pengen buat kan keren tuh kalau misalnya sampai nantinya harus perwakilan Indonesia dari Semarang gak mungkin kalau ke Jakarta mungkin masih bisa sih tapi buat ke Jepang itu mungkin harapan banget agak-agak gala dikit ya kalau mbak di kalau aku harapan buat Semarang Semarang dulu nih kalau Semarang ini aku ingin regenerasi cosplaynya itu mulai maju berkompetisi gitu jadi aku ingin nama Semarang itu termasuk dipandang di area nasional seluruh Indonesia jadi hanya ingin ada bahan nama Semarang gitu lah kayak gitu tapi kalau untuk se-Indonesia sendiri ya cosplay itu kan hanya sekedar hobi ya jadi jangan sampai dari cosplay mah dari temen jadi musuh kayak gitu maksudnya take it easy lah ini cuma semua hanya hobi tidak pandang masih ada lah isinya beda iya semakin erat ajalah jangan saling menjatuhkan tapi saling membererat tidak saling support tentunya iya oke lanjut kalau Mas Er harapannya lebih banyak yang gak minder sih buat nyoba perform soalnya dulu juga ini 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 lawan master master ini dulu juga modelnya model nekat iya nekat kalau gak nekat kalau gak nekat gak bisa soalnya emang paling enak belajar lakukan langsung praktek langsung karena kalau kamu cuma mikir duh aku pengen duh aku pengen itu gak bakal selesai kamu gak maju ya gak bisa karena yang ada kata sebenarnya gak ada kata gak bisa yang ada kata gak mau tapi di luar itu pun ya kita bukan terus kayak menitip berat dan terus perform gitu ya kita tetep fun dan seneng ngila temen yang yang mau fun ya fun tapi kalau ada yang mau berkompetisi kita bantu oke segitu aja kira-kira temen-temen sip oke terimakasih banyak akhirnya kita udah harus menyelesaikan malam ini oke tepuk tangan dulu dong oke terimakasih temen-temen dari Genesis dari Cosma yang udah datang ke our culture oh iya buat temen-temen juga terimakasih banyak yang udah nonton ada berapa juta pak nonton 5 juta mau naik 3 juta dalam 2 menit deh oke terimakasih buat 2 juta orang yang nonton stay tune terus misalnya kalau kalian ada saran nih misalnya tolong dong mas datangin komunitas ini langsung aja DM di apa Instagram kita nanti insya Allah kita akan jalanin request ada ini challenge pak? gak ada ada challenge oke sekali lagi saya ucapin terimakasih untuk temen-temen semoga sukses selalu semoga prestasinya terus semakin besar tiap tahunnya dan ini pokoknya terbaik lah pokoknya terbaik terimakasih upload upload dulu oke akhir kata saya Alke dari Awarkal True terimakasih mer不能 sampai jumpa see ya da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oke, terlihat banget nge-antem, lebih banget. Mas bro, lebih banget. Aku mau tanya tuh kalo budkasai itu aku sih, Mas? Nah, budkasai itu seperti... Itu sama budkasai ujimus gitu kan. Kok yang diadain, yang adain gak? Ya, kalo... Masuri ya? Masuri biasanya sama...